I love you for infinity Nah ini ada gasibu-gasibu nanti bisa untuk istirahat ya Bisa untuk istirahat Ya karena ini memang saya sengaja datangnya pagi hari Untuk bisa melihat kondisi Apa ya secara detail Dan tidak begitu ramai pengunjung dulu Ini adalah batuan-batuan kars Salah satu batuan yang ciri khas dari pacitan yang merupakan wilayah kapur Ini bisa dilihat disini Ini adalah batuan kars Yang ada di tempat wisata senton-benton Baik kita lanjut Ini masih terus dalam taraf pembangunan Ini sekali lagi Cuma ini ada peringatan ini Para pengunjung jika datang ke sini Tolong tidak memanjat pakar karena berbahaya Bisa kita lihat tuh yang di bawah sana Itu pelabuhan sekali lagi Memang ini bisa kita menikmati betul Suasana alam di pacitan dari sisi atas Dan ini kebetulan di pagi hari ya Pantainya cukup tenang pagi hari ini Nampaknya gelombiangnya juga tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kami Kijo Drono Channel Pagi hari ini saya akan jalan-jalan ke senton-bentong Dan ini kami melewati perempatan penceng Pusat kotanya pacitan Dan kita akan lanjut Perjalanan menuju ke senton-bentong Kita sudah sampai di Perempatan Apa itu Perempatan menuju rumah sakit Dan di depan ini adalah pasar Minulyo Ini perjalanan menuju senton-bentong Kita awali tadi dari Jogatan penceng Dan ini melalui pasar Minulyo Yang dulu diresmikan oleh Bapak Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Dan ini adalah terminal bis tipe A Di Kabupaten Pacitan Dan ini sekalian Saya memperkenalkan Pacitan Dan ini adalah bis aneka Salah satu bis asli Pacitan Ini adalah rumah SBI ya Di waktu dulu masih remaja Itu ada bedingnya Rumah Kejiaman SBI ya itu Nah itu dia Oke Ini adalah Perempatan Alijah Perempatan Alijah Tidak tahu namanya kok dinamakan Perempatan Alijah Pokoknya nanti kalau sahabat-sahabat Main ke Pacitan Ini namanya adalah Perempatan Alijah Oke kita siap Lanjutkan Nah ini kebetulan kita juga lewat Salah satu Madrasah Alijah Negeri di Pacitan Satu-satunya Ini adalah Man Pacitan Nanti mungkin ada saudara yang berada di luar Ada perkenal Punya Awan ya Ini adalah Man Pacitan Barusan kita Ini adalah Perempatan Cue Perempatan atau pertegahan ya Perempatan 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 Cue Di depan itu Kita sudah tergabung dengan Jalur Lintas Selatan Yang melalui Kota Pacitan Nah ini adalah Jalan baru Jalan Lintas Selatan Yang menghubungkan Wilayah-wilayah di Jawa Timur Maupun Jawa Tengah Baik Kita lanjut Kita menuju Langsung ini Ke Sentono Bentong ya Nanti tempatnya Agak naik Ngetas Nah Ini kita Sudah Sampai di Jembatan Ini adalah Jembatan Yang paling dekat Dengan pantai Dan kita akan Segera mulai Naik Naik ke Kuncak Gunung Ini sudah mulai Jalannya Menuju Ke Sentono Bentong Dan salah satunya Ini kita awali Mulai naik Di daerah Apa sini namanya Yang Tamperan Kalau tidak salah Ini masuk Wilayah Tamperan Sudah kita Itu Nanti kita juga Akan melihat Pantai Terleng Ria Dari Sampai Sebelah kanan Kita melihat Ini dari sini Ini adalah Salah satu Jalur Menuju Sentono Bentong Itu melalui Tepian Pantai Terleng Ria Nanti Nanti Satu saat Insya Allah Akan kami Explore Secara khusus Untuk Pantai Terleng Ria Untuk kali ini Saya Akan Menuju Ke Sentono Bentong Dan bagi para Pelancong Para turis Ini ada Tempat kuliner Juga Yang cukup Terkenal Di Pacitan Namanya adalah Rumah Makan Gandos Spesial Makanan Laut Berbagai macam Jenis Olahan Laut Nanti Nanti Ada Di Warung Oke Kita lanjut Menuju Ke Sentono Gentol Oke Sampai Pemirsa ini kebetulan kita juga di jalur sentonagentong ini ada Monumen Palakan Tempak Rincing atau Monumen Jenderal Sudirman bersama Pak Selamat Riyadi ini menurut sejarah bahwa di tempat ini Pak Sudirman mengecegat pasukan Belanda yang mau kepacitan sehingga terjadi kles sebagai penghormatan maka kemudian dibangun Monumen Palakan Tempak Rincing ya jadi ini kita akan menuju ke lokasi ini ke sentonagentong ini adalah jalan raya Pak Citan Solo kita ambil kanan masuk wisata sentonagentong kita ambil kanan kita mulai masuk ke daerah sentonagentong ini adalah memang masuk kampung ya kita masuk kampung dulu untuk menuju ke lokasi jalan ke kampung jadi nanti sudah teman-teman di luar kota yang berwisata kita mau mengambil ke sentonagentong tadi ya dari jalur jalan raya Pak Citan Solo kalau dari arah Solo berarti belok kiri kalau dari arah kota Pak Citan belok kanan ini sudah masuk ke perkampungan dari sini kira-kira masih 500 meter lah kita nanti akan sampai di sentonagentong tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah desa dan Alhamdulillah banyak juga yang berminat dan suka karena memang tempatnya cukup menarik nanti kita lihat aja lah kita eksplor kondisi sentonagentong ya ini kita sudah memasuki kawasan wisata sentonagentong pintu gerbangnya sudah dibangun ini adalah kawasan wisata sentonagentong kita ada loket untuk membayar tiket masuk oke jadi saya baru saja membayar tiket masuk Alhamdulillah sangat terjangkau tiket masuknya per orang 10 ribu sehingga 2 orang 20 ribu ini dia kita sudah disambut dengan pemandangan alam yang luar biasa disitu ada pantai pantai telengria dari kawasan pudara ya ini dia sudah luar biasa nanti saya yakin teman-teman kalau yang berwisata disini insya Allah kita akan rugi terutama di pagi hari ini baik kita eksplor untuk lebih detail lagi ya tentang taman wisata sentonagentong ini saya berjalan ke tepian untuk bisa melihat lebih dekat kota pacitan jika dilihat dari atas terutama disini adalah dari gardu pandang atau tempat wisata sentonagentong luar biasa luar biasa ya itu anda bisa melihat kota pacitan bisa kita lihat kita lihat dari atas di pagi hari ya ini pagi hari buta nah itu dia itu kota pacitan kita zoom di pagi hari itu nampak ada masjid agung kemudian sana itu adalah wilayah timur untuk pacitan ada sungai green dulu nampak lamat-lamat juga nah disana juga kita lihat banyak nelayan baik yang di pelabuhan maupun yang sedang mencari ikan nah ini pelabuhannya kita zoom nah ini pelabuhannya terus yang disana juga banyak kita lihat para nelayan mencari ikan baik kita lanjut untuk explore untuk wilayah lain di kawasan lain di sentonagentong baik ya kita lanjut explore kita di tempat wisata sentonagentong ini termasuk destinasi wisata baru di kabupaten pacitan dan memang ini adalah tempat yang paling cocok jika kita ingin melihat lebih detail tentang kota pacitan dari kawasan atas ya itu akan nampak semua itu pegunungan yang ada di pacitan kemudian itu juga nampak stadion stadion pacitan ini adalah kawasan teleng beach luar biasa jadi memang tidak rugi jika teman-teman dari luar kota berwisata di pacitan kemudian mampir di tempat wisata sentonagentong ini ini adalah lahan parkirnya kemudian juga kulinernya juga sudah siap cuman karena ini pagi hari belum buka tapi biasanya siap tempat cuci tangan nah ini ada musholanya juga Alhamdulillah musholanya juga cukup bagus sehingga nanti kalau misalkan waktunya sholat kita bisa langsung melaksanakan sholat di mushola ini ya baik kita telusuri keberadaan dari tempat wisata ini ini adalah salah satu tempat untuk beristirahat dan juga mungkin makan siang kalau misalkan berumbungan ini sudah disiapkan juga bisa di tempat ini kemudian kita turun nah ini ada gasibu-gasibu nanti bisa untuk istirahat ya bisa untuk istirahat ya karena ini memang saya sengaja datangnya pagi hari untuk bisa melihat kondisi apa ya secara detail dan tidak begitu ramai pengunjung dulu ini adalah batuan-batuan kars salah satu batuan yang ciri khas dari pacitan yang merupakan wilayah kapur ini bisa dilihat disini ini adalah batuan kars yang ada di tempat wisata senton baik kita lanjut ya ini masih terus dalam taraf pembangunan ya ini sekali lagi cuman ini ada peringatan ini para pengunjung jika datang kesini tolong tidak memanjat pakar karena berbahaya bisa kita lihat dulu yang di bawah sana itu pelabuhan sekali lagi jadi itu memang ini bisa kita menikmati betul suasana alam di pacitan dari sisi atas dan ini kebetulan di pagi hari pantainya cukup tenang pagi hari ini nampaknya gelombangnya juga tidak begitu besar oke kita lanjut gasibu gasibu ya kita lanjut terus ini kita telusuri sampai habis nanti di ujung sana ini Pak Seban informasinya ini adalah Pak Seban tidak tahu dari mungkin penemu dari wilayah ini wah itu masih sampai di bawah sana alhamdulillah luar biasa ya Masya Allah ini adalah ciptaan Allah yang luar biasa dan manusia tinggal menikmatinya maka nekmat yang mana lagi yang kita deskalkan tuh pegunungan pegunungan tampak sekali ya sampai di sana itu memang pacitan ini 75% kalau di prosentase itu wilayahnya adalah pegunungan baik terima kasih kawan-kawan youtube ini tadi sebarusan saya mengeksplore tentang tempat wisata sentono gentong salah satu tempat wisata terbaru di kabupaten pacitan yang sangat luar biasa sehingga nanti silahkan bagi saudara-saudara yang kebetulan berwisata ke pacitan mampir di sentono gentong bersama saya Kijodrono channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati